Intro Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rituan Soplanit mengungkapkan adanya rekayasa terkait laporan polisi LP kasus pembunuhan terhadap Noviansa Hiosua Huta Barat alias Brigadir J. Bahkan, berita acara interogasi BAI perkara tersebut juga direkayasa oleh Verdi Sambo. Hal itu disampaikan Rituan Soplanit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 29 November 2022. Dikutip dari Tribunews.com, Rituan Soplanit menjadi saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Rituan menjelaskan, Sambo telah merekayasa laporan polisi serta berita acara interogasi. Pasalnya, dulu Sambo menjabat sebagai Kadip Propampolri sehingga dapat membuat laporan yang sesuai pesanannya. Adanya penjelasan tersebut membuat majelis hakim kaget lantaran perkara pembunuhan hingga berita acara interogasi dibuat sesuai pesanan Sambo. Rituan mengatakan, rekayasa dilakukan pada bagian kronologi peristiwa di rumah Dina Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu, Rituan datang bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kepala Unit, dan beberapa penyidik untuk menyerahkan BAI kepada Sambo. Rituan menjelaskan, BAI tersebut dibawa ke lantai atas untuk ditandatangani Putri Candawati, namun ternyata beliau tidak ada. Diketahui BAI tersebut tidak hanya berisi keterangan Putri, tetapi juga keterangan Sambo sebagai saksi. Rituan menuturkan, Sambo juga melakukan koreksi kronologi yang tertelah dalam LP. Bahkan, Sambo memerintah untuk mengurangi beberapa bagian keterangan di LP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!